Oke, hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gabung lagi di channel Bu Amel Untuk melanjutkan perkulian kita minggu lalu Oke Masih dengan topik bahasan Mengenai Excel, kalau minggu lalu Kalian sudah belajar bagaimana Cara melakukan Pengetikan atau Masukkan data ke dalam sheet-sheet yang ada Di Excel, kalau sekarang kita akan belajar Bagaimana kita Melakukan Yang namanya perhitungan Menggunakan Excel, jadi harapannya Nanti kalian tidak lagi mengetik satu-satu Tapi cukup masukkan Mengetik, pakai kalkulator Di pencet satu-satu, tapi tidak seperti itu lagi Ketika mengolah data KDI Harapan Bu Amel adalah kalian bisa menggunakan Excel ini Sehingga nanti kerja pengolahan data kalian Lebih teliti dan lebih cepat Oke Jadi, misalkan gini nih Data yang pertama nih, ya kan Ini kan polanya sama, gitu ya Punya rumusnya pun Sama, maka kita ikutkan Polanya disini, gitu ya Oke, buat mencontohkan dulu Untuk yang pertama Kita jangan lupa Untuk setiap persamaan Kalian pakai Sama dengan Ya Lalu, lihat disini Ini ada Per, gitu ya Bagian atas dan Bagian bawah, gitu ya Kita ngejadikan ini Yang atas Jadi kesatuan dulu Buka konung Dua Tanda kali Itu setara dengan bintang Kalau di Excel Kalikan dengan siapa Miligram NAR3O Yang mana sih? Yang ini Lalu kita tutup kurung Ya Kita bagi Nah, ini kan ada per Atau dibagi Maka yang kita pakai adalah Garis Miring Lalu buka kurung kembali Angka pastinya disini berapa? Ada angka pasti ya Ada BM-nya Disitu 105,9 Tempat Bu Amel Komanya sebagai titik Tolong dicek di tempat kalian, gitu ya Lalu Dikalikan dengan HCL-nya Oke, lihat disini Ada B3 Ada C3 Berarti Yang mana nih? Oh Ya Kolom B Baris 3 Kolom C Baris 3 Lalu kalian tutup kurung Set Keluarlah hasilnya Ya Ini normalitasnya Nah, sekarang kita ingin bikin dia hanya beberapa angka Misalnya 3 angka belakang koma Biasanya kan seperti itu ya Kalian tinggal kurangin aja Seperti ini Bisa ya Atau mau kalian bikin 4 angka? Boleh Ya Jadi seperti itu Nah, bagaimana kebawahnya? Perlu diulangi? Tidak Cukup tarik saja Bisa? Ya Jadi tanpa harus mengulangi Jadi kalaupun ini angkanya berbeda Misalkan Bu Amel ganti nih Ya Dia akan langsung menyesuaikan Ya disini O B 4 C 4 Gitu ya Kalian bisa Ini Bu Amel kembalikan lagi Hanya untuk contoh saja Bisa? Oke Nah, sekarang Itu tadi fungsi kerjanya Jadi seperti itu Gitu ya Nah Kemudian Disini ada minta total nih Nah, ini adalah menu yang paling umum di Excel Ya Kita menggunakan total Itu bisa dengan dua cara Yang pertama Kalian tambah satu-satu seperti ini Sama dengan Jangan lupa ya Sama dengan Selnya di klik Ya Kemudian ditambah Selnya lagi di klik Tambah Klik Ini kalau dikit Kalau ada ribuan bagaimana? Nah Kalau ada ribuan Maka kalian cukup lakukan seperti ini Sama dengan Ya Lalu sum S-U-M Sum Ya Kalian Block Ya Dengan cara menekan Apa namanya? Mouse bagian kanan Kalian block Lalu kalian Hasilnya sama Bisa? Ya Lalu kalian ingin melihat Oh ada berapa jam Banyak datanya sih Kalian bisa melakukan Yang namanya Sama dengan Ya Count Ini untuk menghitung Ada berapa data Lalu kalian Block datanya Langsung keluar Tiga Ya Jadi nanti ini menyesuaikan Count itu bisa Nah kalau misalnya Buh saya gak ngelihat Ya gak apa-apa sih Kalau cuma dikit doang sih Kalian bisa tahu Ini ada datanya Ada satu Ada dua Ada tiga Tapi kalau misalnya sampai ribuan Kan capek ya Jadi gimana caranya? Sama dengan Yes Oh yun Count Ya Lalu Kita block Ya Data yang mau dihitung Ada berapa Lalu Sama dengan Ada tiga Bisa? Ya Oke Nah berikutnya ada Minta data rata-rata Oke yang gak kita tahu Apa sih rata-rata Total dibagi dengan jumlah Jadi kalian bisa lakukan Seperti ini Sama dengan Ya Total Dibagi dengan Jumlah Ya Sama dengan D6 Datanya Ya Garis miring D7 Boleh seperti itu Ya Ini juga bisa kalian Samakan jumlah komanya Ini kita bikin lagi 4 arat belakang koma Atau Pakai cara yang kedua nih Ya Ini yang enak nih Kita gak perlu Punya total Gak perlu punya jumlah Caranya bagaimana? Sama dengan Ya betul Pakai average Ya Sama dengan Pilih Average Kemudian di blok datanya Yang mau dirata-rata Hasilnya sama Ya Jadi kalian bisa pakai Semuanya Seperti itu Bisa Oke Next Kita masuk ke sheet kedua Oke Buat-buat bertanya Ini gimana caranya? Ha Betul Tinggal aja Sama dengan Kemudian kalian Sama Bisa Datanya bagaimana bu? Oke Sudah ingat? Sama dengan Apa tadi? Yes Pakai count Ya Pakai count Lalu kalian Blok datanya Ada tiga Lata-rata bagaimana? Boleh ini Dibagi ini Ya Ya Atau Kalian pakai Sama dengan Apa tadi? Average Ya Lalu kemudian Gampang ya Ya Hanya seperti itu saja Buat mel rasa kalian bisa Silahkan lakukan Untuk Sheet ketiga Dan Terakhir Ya Terakhir Kita masuk disini Oke Bisa ya? Gampang gak? Berarti ini bagaimana? Amal tadi caranya Ya Kita masukkan ke rumusnya Kita masuk ke Sheet ke 4 Ya Buat mencantakan 1 Sisanya kalian Ya Disini ada berapa? Oke Feblanko Feblanko dikurangi Feblanko yang mana? Nah Feblankonya yang ini Ya Pakai yang rata Rata Oke Aduh Sapi Mau naik Sorry-sorry Kucing Bu Amal yang kedua Ah ya Jangan kesini sayang Oke Sebentar Wait Bu Amal pindahin kucing Bu Amal dulu Oke Nah Kita ulangi ya Jadi Kita lihat disini Oh disini Mintanya data Blankonya adalah Dari yang Lisit Sebelumnya Maka bagaimana? Yaudah Gini aja Gampangannya Kalian taruh aja Blankonya Misalkan disini Ya Nilainya berapa? Ya Bu Amal ketikan disini Blanko Ya Blanko Ya mantap-mantap disitu Sapi Maaf Itu kucing Bu Amal Oh yon Oke Other place Oke Caranya gimana? Supaya kita tidak Bolak-balik Ini kalian chat Sama dengan Lalu kalian masuk ke Rata-rata Blankonya Sama dengan Sudah keluar ya Nah artinya apa? Nanti kita akan pakai Datanya dari sini Ya Oke Caranya bagaimana? Sama dengan Buka kurung Volume Blanko Oke Blanko yang mana dek? Ini Dikurangi dengan Volume HCL Tutup kurung Apa lagi dek? Oke Dikali dengan N nya Nah normalitas HCL nya yang mana? Oke Normalitas HCL nya Tadi ada disini Ya Kita pindah aja deh Wih Ini Bambil pindah aja Oke Sebentar Ini Bambil ulangi ya Ini Blanko Oke Bambil pindah sini Ada data Blanko Kemudian ada HCL HCL Blanko Blanko Tadi Sama dengan Ambil yang ini Betul ya HCL nya yang mana? Oke Nah kita butuh data ini ya Jadi yang ini Buang melhapus ya Yang atas Buang melhapus Oke Kita lanjutin di video Kedua aja Pernah udah mepet